Hai guys, balik lagi bersama aku Sela Jadi hari ini aku bakalan unboxing dan sekaligus swatches beberapa warna dari kutek halal lagi tapi bedanya kutek halal kali ini adalah kutek halal dari party bedanya apa sih sama kutek halal sebelumnya yang udah pernah aku post atau udah pernah aku review nanti bakalan aku jelasin ke kalian tapi sebelumnya kalian temenin aku dulu untuk unboxing paketnya, oke? nah setelah aku selesai unboxing dari paketnya tadi, ternyata dia udah dibungkusin lagi sama box dan ini adalah produk yang pertama ini juga halal ini adalah builder gel dari party ini biasanya dipake orang untuk extension gitu guys dan sekarang langsung aja kita buka masing-masing box yang isinya itu kutek jujur aku penasaran banget karena ini adalah kali pertamanya aku nyubain produk yang menurut aku harganya lumayan oke karena biasanya aku beli kuteknya itu kan yang Rp20.000, Rp60.000 nah ini harganya lebih mahal karena satu ini satu botolnya itu harganya Rp140.000 jadi agak lumayan harganya dibandingin sama yang sebelum-sebelumnya tapi untuk kualitasnya ternyata memang apa ya kayak kebayar gitu loh guys ada harga ada barang ada kualitas gitu kan nah sekarang temenin aku lagi untuk ngebongkar semua yang ada di boxnya ini oke nah ini adalah kutek yang udah aku beli totalnya itu ada 36 piece dan disini aku udah siapin display untuk nge swatchesnya dan kalian bisa lihat untuk packagingnya menurut aku packagingnya ini sangat-sangat elegan dia kayak terbuat dari kaca yang tebal juga dan menurut aku packagingnya itu unik gitu kayak gambar abstract gitu pokoknya kayak bukan abstract sih apa ya kayak marble-marble gitu loh guys cantik banget dan untuk warna dari packagingnya itu sendiri dia kayak masuk gitu loh warna hitam sama warna biru yang agak gelap gitu pokoknya cantik banget deh guys aslinya aku suka banget sih sama packagingnya ini doang dan sekarang aku bakalan ngasih lihat ke kalian disini tuh ada kayak tulisan-tulisannya gitu untuk logo halalnya tuh ada disini tuh kalian bisa lihat jadi masing-masing di botolnya ini udah ada logo halalnya jadi ini aman banget kalau kalian mau pakai untuk sholat sekalipun nah ini adalah perbedaan dari kutek yang pertama yang sebelumnya aku review juga kalau ini tuh bisa dipakai untuk sholat nah itu adalah informasi yang aku dapat pada saat aku beli kuteknya ini jadi ini aman banget buat kalian yang muslim yang lagi hamil menyusui anak-anak pokoknya aman jadi selain dia terbuat dari vegan dia ini juga halal udah ada sertifikatnya juga jadi kalian tenang aja sekarang aku bakalan swatches ke kalian karena aku udah gak sabar lagi pengen ngeliatin warnanya ke kalian karena warnanya juga cantik-cantik banget so sekarang kita mulai dari warna yang lumayan pucat bukan pucat sih ini emang warna pink muda ini kalian misalnya kekentalannya atau viscosity-nya dia gak terlalu kental juga menurut aku tuh dia masih bisa jatoh-jatoh kalau kita ambilnya itu banyak tapi dia juga gak terlalu cair pada saat kita aplikasiin satu layer aja menurut aku udah cukup banget tapi karena aku udah kebiasa untuk aplikasiin dua layer biar hasilnya tuh lebih solid aku bakalan aplikasiin dua layer pada saat aku ngeaplikasiin ke kuku orang atau ke kuku customer ataupun ke display kayak gini so sekarang langsung aja kita lihat hasilnya terima kasih 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 nah guys untuk warna yang ini sama warna yang bawah ini keliatannya itu sama tapi ternyata pada saat aku lihat lagi ini tuh beda ya guys yang bawah ini dia kayak lebih pink tua gitu sedangkan yang atasnya itu warnanya lebih ke ungu beda banget hasilnya nah ini guys ini hasilnya setelah satu kali aku aplikasiin doang kalian bisa lihat dia tuh warnanya pekat banget jadi ini tuh menurut aku hampir sama kayak kita aplikasiin dua layer mantep banget kan nah ini adalah warna solid yang berikutnya yang aku punya dari party dan yang aku beli dia ini teksturnya menurut aku konsisten juga dia sama-sama gak terlalu cair dan gak terlalu kental kayak yang pertama kali aku jelasin tadi tapi untuk warna-warna yang glitter nanti bakalan lebih kental dibandingin sama yang ini nanti bakalan aku jelasin lagi pada saat di bagian yang ada glitternya oke nah untuk warna yang ini menurut aku teksturnya lebih beda ya dibandingin sama yang lainnya karena dia agak susah untuk di blend dan susah untuk rata tuh kalian bisa lihat bagian putih-putihnya itu masih kelihatan dan dia agak susah untuk membaur btw guys untuk warna hijau dari party yang ini tuh aku suka banget karena aku udah lama banget pengen warna hijau yang kayak gini tapi gak ketemu dan ternyata ketemunya di party cantik banget warna hijau nya nah ini adalah part yang paling aku suka karena bakalan swatches glitter yang cantik-cantik ini juga sama kayak yang pertama kali aku jelasin di video awal tadi ya guys ini adalah kutek yang kalau di kasih flash itu bakalan nyala gitu loh nah kalau untuk yang party ini aku punya beberapa pilihan warna yang cantik juga jadi ini beda pilihan warnanya sama yang kutek halal pertama yang aku review kemarin untuk party ini menurut aku warna atau glitternya itu lebih banyak dan lebih pekat gitu dibandingin sama yang Eleanor tapi pada saat kena flash itu sama-sama bagus dan sama-sama cantik untuk warna shimmer merahnya ini luar biasa banget guys aku cinta banget sama warnanya tuh kalian bisa lihat cantik banget parah kalau kita aplikasiin ini barengan sama yang warna hijau ini buat natal itu bakalan wow keren sih menurut aku warnanya aku pasti bakalan beli lagi sih guys yang warna shimmernya ini karena cantik banget dan serius aku suka banget sih warna-warnanya untuk warna goldnya ini juga bagus banget kalian bisa lihat ya serbuk goldnya itu lebih banyak dibandingin sama gel putihnya jadi memang sama seperti yang penjualnya bilang pada saat kita aplikasiin satu kali aja dia udah bisa nge-cover si kukunya ini nah ini adalah warna glitter yang aku bilang di awal tadi yang teksturnya atau viscosity-nya itu sangat-sangat kental gitu ini kalian bisa lihat agak susah untuk diambil tapi waktu kita aplikasiin dia lumayan gampang cuma kalau untuk ngasih apa ya kayak glitter yang besar-besarnya gitu yang bulat-bulat gitu agak susah jadi pada saat kita aplikasiin kayak gini harus kita kayak tap-tap gitu biar si glitternya itu nurut jadi dia gak banyak gel dibandingin glitter nah ini satu lagi yang kental banget agak susah untuk diaplikasiin di display kuku dan diaplikasiin ke kuku kita atau kuku asli karena dia teksturnya sangat-sangat padat banget tuh kalian bisa lihat apalagi dia punya glitter yang isinya itu kayak ada bulannya bintangnya jadi agak susah banget untuk diaplikasiin jadi biasanya aku bakalan ambil si glitternya ini untuk aku jadiin gradasi gitu dan hasilnya tuh bagus banget nah kalau ini udah aku aplikasiin dua layer kalian bisa lihat hasilnya lebih pekat lagi dibandingin sama sebelumnya dan ada beberapa warna yang gak aku aplikasiin dua layer karena menurut aku udah pekat banget warnanya so sekian dulu video aku kali ini dan suajas aku tentang kutek halal dari party ini semoga kalian suka kalau kalian suka jangan lupa untuk kasih like komen dan share ke teman-teman kalian dan ini adalah hasilnya ketika kita kasih flash wow cantik banget aku suka banget sama yang warna-warna reflektif kayak gini kalau kena flash dia bakalan hidup kayak gini kalian suka gak? komen dong di bawah selamat menikmati